selamat menikmati apa kabar teman-teman semoga kabarnya masih baik ya kabarnya masih oke se-oke kabar yang satu ini teman-teman kabar apakah yakin dan percaya mayoritas teman-teman ini udah pada tahu terutama untuk fans beratnya Reza Jenny Ponto bahwasannya apa yang tentu kita tunggu-tunggu yakni tentang rilis single perdana Reza Jenny Ponto nah itu ya sedikit sudah apa ya bisa dibilang tinggal selangkah lagi begitu teman-teman teman-teman nah pasalnya apa teman-teman karena semalam kalau dihitung ke sekarang kurang lebih sudah 22 jam yang lalu ya sang kompos terhandal Indonesia teh Meli Guslo ya the queen of original soundtrack film wow ya atau ost teh Meli Guslo memposting nah sebuah yang foto Reza gambar Reza yang mana disitu semacam intruksi buat kita selaku fans Reza Jenny Ponto ya untuk pre-save teman-teman di platform Spotify nah jadi kali ini aku tagih teman-teman aku tagih janji teman-teman yang katanya sih ya dari beberapa waktu yang lalu selalu selalu menyampaikan yuk trendingkan yuk trendingkan yuk trendingkan single perdana Reza nantinya kalau udah rilis bla 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 kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya nah ini langkah pertama buat teman-teman sekalian ya untuk mentrendingkan single perdana tersebut melalui beberapa platform nantinya teman-teman terutama yang satu ini sudah yang sudah diposting oleh teh Meli Guslo ya ini di Spotify nah caranya seperti apa teman-teman nah singkat cerita begini teman-teman aku yakin dan percaya ya teman-teman sudah ya faham akan hal-hal semacam itu ya kan sekalipun ada disana-sini masih banyak bertanya-tanya ya kan bahwasannya ya masih kebingungan lah intinya seperti itu teman-teman ya masih kebingungan untuk nah bagaimana nih cara supportnya cara bla 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 nya nah singkat cerita begini nah jadi silahkan sekali lagi download aplikasi Spotify ya di Playstore lalu kalian bikin akun Spotify ya setelah itu akunnya sukses kalian masuk ke Instagram teh Meli Guslo ya di bio nya disitu ya di bio Instagram teh Meli Guslo ya at Meli underscore go es lau tulisannya ya nah disitu ada link teman-teman ya linknya kalau aku baca semoga nggak salah teman-teman ya aquariusmusikindu.lnk.tu nah garis miring atau slash disitu teman-teman resa double s a ya resa beban cinta 2 i n nah itu link teman-teman ya nah maksud dan tujuannya apa yang semua itu teman-teman ini pre-save teman-teman ya ini pre-save jadi kalau dari semalam ada yang menyampaikan hore udah rilis hore udah rilis lagu atau single perdana resa eh belum ya belum teman-teman ya tinggal beberapa langkah tinggal beberapa tahapan lagi ya tinggal beberapa tahapan lagi dan insyaallah aku yakin ya eh apa namanya beban cinta ya beban cinta ya resa beban cinta dua ya itu merupakan title atau judul dari lagu atau single perdana resa janeponto beban cinta dua kenapa dua nah ini kan bertanya-tanya teman-teman padahal ini single perdana nah secara ini memang single perdana resa janeponto teman-teman ya karya cipta teh mili guslow namun dibalik semua itu ku aduh berapa tahun yang lalu ya teman-teman ya kurang lebih 2013 semoga saja aku nggak salah ya teh mili guslow juga sempat merilis nah single yang titlenya atau judulnya juga sama teman-teman ya di tahun 2013 bener teman-teman ya dan itu dinyanyikan oleh Irwan Syah ya eh ini bakal menjadi lagu yang aduh betul-betul luar biasa teman-teman secara kalau single yang dibawakan atau yang diberikan kepada Irwan Syah saat itu yang rilisnya 2013 silam ya itu menjadi salah satu single terbaik dari Irwan Syah nah kali ini seolah-olah ada kelanjutannya teman-teman nah kok bisa Riff jangan main tebak-tebakan atau main apa ya enggak 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 teman-teman aku sedikit mempunyai dasarnya coba dikembangkan sendiri teman-teman ya beberapa waktu yang lalu kurang lebih sebulan setengah atau sebulan sekian hari lah ya Reza disitu diwawancarai oleh ya teman-teman SG Entertainment disitu ya yang videonya juga sempat aku lansir ya bahwasannya Reza saat diwawancarai menceritakan sedikit bocoran tentang single perdananya ya Reza disitu menjawab lagunya itu menceritakan tentang seseorang ini cewek dalam hal ini kemungkinan karena Reza nya cewek ya seseorang yang mencintai kekasihnya padahal si cewek ini udah dilarang sama orang tuanya sama mamanya sama ibunya gitu loh loh kenapa karena menurut ibunya menurut mamanya menurut orang tuanya sih cowok itu enggak baik buat si anak itu buat anaknya ya nah tapi si anak ini mungkin saking cintanya atau apa sehingga butakan semua itu tak menghiraukan apa yang disampaikan oleh orang tuanya nah singkat cerita teman-teman ya berujung kecewa berujung sakit begitu loh sati-hati dan kalau enyimak akan hal itu teman-teman rupa-rupanya memang ada apa ya sedikit kesamaan ya dari single yang beberapa tahun yang lalu sempat dirilis sempat diciptakan dan dirilis oleh temeli guslo dan dinyanyikan oleh seorang irwansyah wow seperti apa teman-teman secara untuk single perdana nya Reza ya enggak tahu aku liriknya seperti apa teman-teman secara judul beban cinta 2 kalau tak ingat-ingat yang ternyata temeli guslo beberapa tahun yang lalu sempat ngerilis single bertitalkan beban cinta dibawakan oleh siapa irwansyah aku coba-coba lagi karena udah lupa liriknya seperti apa teman-teman ya nah jadi beban cinta milik siapa irwansyah ya karya cipta teh milik guslo saat itu begini bunyinya teman-teman ya bunyi liriknya tuh begini teman-teman asik banget aduh disimak aja deh disimak aja disimak aja lirik irwansyah beban cinta gak ada duanya ya yang sekarang nih dua yang Reza nah kemungkinan ini kelanjutan alur cerita dari single yang dibawakan oleh irwansyah ini teman-teman ini bakalan seru nih makanya ini sangat disayangkan sekali fans Reza banyak sekali ya manakala gak trending kan sangat disayangkan teman-teman ya nah makanya aku tekankan nanti di akhir ya ini sedikit dulu cerita tentang beban cinta yang di lagu dari irwansyah yang merupakan juga karya cipta dari seorang meligus loh liriknya begini teman-teman aku ingin menjerit pada matahari melengking sampai membisingkan dunia bil tak ingat Tuhan mungkin diriku kini tinggal nama wow saking kecewanya saking sakitnya kemungkinan teman-teman ingin aku menjerit pada matahari melengking sampai membisingkan dunia mungkin berteriak dengan sekeras mungkin begitu sampai membisingkan dunia wow puitis banget ini karya cipta teh meligus loh teman-teman yang mana dari sair persairnya lirik per liriknya tuh top banget teman-teman ya mengandung arti yang begitu luar biasa ya coba berikutnya kita simak lagi bila tak ingat Tuhan ya mungkin diriku kini tinggal nama bila tak ingat Tuhan mungkin diriku kini tinggal nama kok bisa ya bisa saja bunuh diri atau apa ya nah ini nasihat ini teman-teman ya yang artinya segala permasalahan kita ya tetap berusaha untuk keluar dari permasalahan tersebut namun kita harus tetap ingat sama yang maha kuasa untuk mendapatkan pertolongan mendapatkan jalan keluar karena apa secara pesan dari lagu beban cinta yang dibawakan oleh Irwan Syaini karya cipta teh meligus loh ini kalau kita lupa sama yang di atas kemungkinan ah bisa-bisa bunuh diri teman-teman kemungkinan seperti itu saking-sakingnya blablabla padahal kalau seorang musliman gak boleh ya kan ya nah gak boleh bunuh diri teman-teman ya dilarang berdosa itu ya inginku berlari ke ujung lautan nih lirik selanjutnya tak tahu pasti terdamparnya dimana mencintaimu penuh pengorbanan inilah beban cinta nah ini judulnya beban cinta ya teman-teman derita cintaku tak berujung ada saja badai keras menghantam hatiku sadisnya kau duakan aku memeras daraku sampai kering mama maafkan aku tak mendengar nasihatmu aku durhaka menyakitimu bisakah aku kembali lagi padamu menghapus beban cinta wow ada kesamaan kan teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Reza dengan apa yang diceritakan oleh Reza Janeponto ini harus trending teman-teman dan langkah awal selaku fans dari Reza Janeponto yuk pre-save dari sekarang di platform Spotify karena dengan seperti itu insya Allah teman-teman ini setelah rilis teman-teman bakal mendapatkan notif kurang lebihnya seperti itu dan disitulah yuk kita bareng-bareng kita bersama-sama kita tonton bareng-bareng karena ada maksud dan tujuan teman-teman dengan begitu ya contoh misalnya di Youtube kenapa bisa trending kenapa bisa tidak ada strategi strategi tersendiri disitu teman-teman ya dan ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Teh Meli Guslo untuk mensukseskan untuk memasarkan dengan begitu dasyat single perdana dari Reza Janeponto so buat kalian yang mengaku fans Reza Janeponto please lakukan sekarang untuk idola moda Indonesia yang satu ini ya silahkan download Spotify di Playstore setelah itu bikin akun Spotify lalu masuk ke akun Instagram Teh Meli Guslo klik link yang berada di bio-nya disitu nah disitu ada linknya sudah aku sebutin tadi ya Aquarius Music Indo ini label gede label yang luar biasa keren teman-teman jadi kebayangkan ya kalau Reza ini benar-benar berusaha dengan semaksimal mungkin apalagi dengan support dari kalian semua ya benar-benar dia bakal menjadi bintang yang luar biasa ya dibelantikan music tanah air teman-teman kebayang label yang bakal menaungi ya Insya Allah Aquarius Music Indo ini label yang bukan sembarangan label teman-teman ya makanya yuk bareng-bareng trendingkan single perdana Reza Janeponto yang bakal rilis nah dalam beberapa waktu ke depan ini gak bakalan lama teman-teman ini sebentar lagi Reza Udakarta terus nyampe di Jakarta bakal tag clip atau shooting clip baru setelah itu semuanya udah ready bakalan rilis nah disitulah bagi teman-teman yang sudah pre-save terlebih dahulu bakal mendapatkan notif secara otomatis ya bisa menyimak secara langsung nantinya please 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 teman-teman trendingkan juga oh ya ini tagarnya juga teman-teman ya beban cinta 2 banyakin nah agar bisa direkomendasikan nah lagu tersebut nantinya oleh google oleh platform yang yang digunakan nantinya salah satunya di spotify terus di youtube dan lain sebagainya teman-teman yaudah gitu aja dulu teman-teman semoga sedikit konten ini betul-betul bermanfaat betul-betul bisa merekatkan yang jauh menjadi dekat yang bla 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 menjadi dekat yang bla 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 menjadi terus semakin bersemangat selamat teman-teman hormat tetap kompak semangat ngomong apa sih thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah selamat menikmati